Halo Assalamualaikum semuanya Kembali lagi dengan dapur mocha Kali ini dapur mocha akan membuat tempe mendoan Nah pertama-tama kita siapkan tempe Ini saya gunakan tempe Dan akan saya potong tipis-tipis Jika teman-teman punya tempe khusus untuk tempe mendoan Yang tipis dan lebar-lebar seperti itu Nanti lebih mudah ya tinggal dipotong-potong sesuai selera Nah kala ini akan saya potong tipis-tipis ini tempenya Seperti ini ya tipis sekali Kita potong sampai semua tempenya habis ya teman-teman Nah seperti ini sudah saya iris tipis semuanya Kemudian kita siapkan wadah Beri 4 sendok sayur tepung terigu protein sedang 1 sendok sayur tepung beras Dan 3 sendok sayur tepung bumbu serbaguna Boleh menggunakan tepung kriuk tempe itu juga boleh Atau tepung bumbu serbaguna juga boleh Kemudian kita aduk Kita beri 1 sendok teh baking soda atau baking powder Jika tidak mau ya boleh tidak diberi Kemudian 1 sendok bawang putih bubuk Kunyit bubuk Ketumbar bubuk Kaldu bubuk Dan garam Kita aduk semuanya Aduk rata Kemudian kita beri 1 butir telur Kita aduk Sampai rata Dan beri sedikit air Airnya secukupnya saja ya Dikira-kira Jangan terlalu encer ya teman-teman Dan jangan terlalu kental juga Jadi bisa dikira-kira pasnya seperti apa Nah seperti ini Sudah pas ya kekentalannya Saya beri daun bawang Beri secukupnya saja Nah seperti ini Tepung pencelupnya sudah siap Tempe akan kita goreng Seperti ini teksturnya ya Nah ini kita panaskan minyak Tempenya kita bisa celupkan ke tepung Pastikan semua tempenya terbalur tepung ya Kita goreng Goreng sampai kuning keemasan ya Atau kalau teman-teman mau setengah matang juga boleh Karena mendoan Biasanya kan setengah matang ya teman-teman Tapi saya ini Pingin bikin yang agak crispy Cuman tidak terlalu kering juga Nah kita balik Seperti ini Nah bisa kita angkat Sudah matang nih teman-teman Bisa kita sajikan Nah ini tempe menduanya sudah matang Seperti ini teman-teman Ini crispy Nah kita sisikan dulu Kita bikin sambal kecapnya Saya gunakan tiga atau empat Cabai rawit Saya beri setengah butir bawang putih Dan sedikit garam Ya kita haluskan Sudah halus seperti ini Kita masukkan ke dalam wadah Kemudian Nah ini sambalnya ya Kita beri kecap manis Aduk serata Nah seperti ini teman-teman Sambalnya Nah sudah bisa kita sajikan Nah ini tempe menduan Sambal kecap Ala tongji Teman-teman Nah Ini dalamnya Tempenya masih lembut ya teman-teman Tapi Apa Tepungnya itu crispy Nah teman-teman Jika teman-teman Suka video kali ini Jangan lupa subscribe Like dan komen video kita Dan jangan lupa Tekan tombol loncengnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya